Oke teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kembali bersama saya di Drone Bagus dan Mu'rah Nah, ini teman-teman, kemarin saya dapat kiriman dari Gimei, ini adalah drone terbaru dari Gimei yaitu MX10 atau P10 Drone ini secara desain sih oke banget ya, saya lihat dari foto dan mempunyai fitur-fitur yang lainnya drone-drone kekinian Nah, dan dijual waktu itu ya, waktu saya lihat itu harganya ya sekitar 300 ribuan Tapi kalau misalnya dari Gimei ini harganya ya memang naik turun ya teman-teman, kadang 400, kadang 300 ribuan ya Jadi kita akan unboxing aja sebuah drone MX10 dari Gimei ini bagaimana bentuk dari drone-nya, oke Wah, keren sih, keren teman-teman drone-nya ya Oh, jadi kayak gini ya drone-nya Nah, nah teman-teman, kemarin saya lihat di foto, saya pikir itu drone-nya ini kecil banget ya Ternyata drone-nya ini ya setara aja sama drone-drone yang lainnya ternyata Nah, secara desain ini agak mirip Keingat saya sama drone apa ya KF101 Kayaknya ya, ini dari bentuk dari ini-nya ini mirip sama drone KF101 KF101 Yang udah, yang GPS KF101 KF101 Bentuknya agak mirip sih ya Ya, di atas ini ada namanya YHRC Dan samping sini P10 Nah, ini teman-teman agak mengkilap, karena ini kayaknya dari logam ya Untuk baterai sendiri, ini mirip dengan baterai punyanya E88 E88, jadi ini kalau misalnya habis baterai atau rusak, ini gampang banget nyari Gampang banget, banyak banget yang beli baterai-baterai kayak gini Banyak banget yang jual baterai-baterai kayak gini ya Oke, mempunyai sensor ANE 64 PC pada bagian atas ini dan kameranya sudah ISD Oke, ya betul kamera sudah ISD Dan, oh ternyata ini kita dapat yang single camera ya Kita dapat yang single camera Di depan sini Top Pro Max namanya Ya, ini asik sih drone-nya keren ya teman-teman Secara desain saya suka banget sama bentuk dari drone ini Oke, kita akan lihat aja apa yang kita dapat dari unboxing kali ini Ini adalah remote-nya, remote-nya ini mirip sekali dengan drone P8 menurut saya Dan basic-nya itu dari DJI Mini 1 ya, untuk remote-nya ini teman-teman Oke, di bagian atas ini ada tombol ini apa, auto-lending ya Sini tombol apa ya, belum jelas sih Sini ya biasa flip, sini untuk speed, ini untuk trim Oke, sudah ada tombol trim, jadi mudah buat stabilkan drone ini ya Dan anusorisnya ya, seperti biasa kita dapat 4 baling-baling cadangan Terus ada 4 bilah baling-baling, 4 bilah pisau baling-baling Terus ada kabel buat ngecesi baterai dan ada obeng kecil Untuk aplikasi sendiri, drone ini menggunakan aplikasi RCAPP ya Ini RCAPP tinggal kalian scan barcode aja, ini langsung ke download ya Disini ada lagi buku panduan dari drone-nya, 2,4 GHz Edition Oke, keren sih drone-nya, kita akan cobain aja teman-teman ya Kita akan cobain langsung terbang drone ini Jadi kita akan hidupkan drone-nya, oke udah hidup teman-teman Terus remote-nya, ending atas dan bawah Kita akan kalibrasi Oke, udah terkalibrasi Seperti biasa ya, kalibrasi kita akan konekin ke aplikasi ya Oke, kita buka aplikasinya 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 Wifi-nya ini ada Wifi 8K Ada kebaca Dan terus kita buka aplikasi RCAPP OK, RCAPP Simpan Oke, ini Kita cobain Taruh sini Mudah-mudahan Gak jatuh Karena yang agak kayak gini Untuk handphone saya Karena agak lumayan lebar ya Jadi agak Riskan sih Takutnya jatuh aja Oke, di start Oke, kameranya oke ya Kameranya oke dan terang Lumayan ya Ya, kalian bisa lihat ini kameranya lumayan cukup terang Kita bisa lihat dengan jelas tulisan-tulisan di depan sidu Ya, mudah-mudahan aja kameranya stabil Gak jelo ya Mudah-mudahan temen-temen Oke, temen-temen Kita langsung coba rekam ya Kita akan langsung terbangin aja Oke, kita pencet tombol auto take off ini ya Kita pencet tombol auto take off Karena drone ini masih altitude hot ya Oh enggak ya Oh, kamera ini temen-temen Kamera ternyata temen-temen Kamera ternyata temen-temen Kamera Kalau ditekan agak lama temen-temen Jadi auto take off Auto landing Iya ya Oke, dan ini Nah, temen-temen Kalau misalnya drone altitude hot Kalau misalnya dronenya agak geser kayak gini Ini kan geser ke kiri ya Kalian trim aja Dengan menekan Tombol trim yang ada di sini Ke arah kanan beberapa kali Contoh seperti ini Drone geser kita pencet 1, 2, 3 Sampai dia anteng ya Udah Masih geser Sekali lagi Kita pencet belakang Oke, dia udah mulai anteng Dan kelebihan Oke, udah anteng ya Nih temen-temen Dia stabil ya Setelah kita trim Oke Oke, udah lumayan sih Nah, ini hasil kameranya temen-temen Ternyata hasil kameranya bagus Ya, enggak gelo Bener-bener ini hasil kameranya Enggak gelo temen-temen Dan lumayan temen-temen Menurut saya Untuk hasil kameranya Ya, keren sih Ini keunggulannya di kamera Ternyata ya Walaupun harganya segini Tapi hasil kameranya Menurut saya bagus ini ya Nih, kalian bisa lihat Hasil kameranya bagus Di harga 300 ribuan Ini oke banget Hasil kameranya Walaupun tanpa optical flow Ternyata drone-nya ini Hasil kameranya bagus ya Di harga segini ya Mantap sih Ini recommended banget Buat kalian yang nyari Kamera yang oke Di harga segini ya Kameranya juga udah ISC Bisa otomatis Naik dan turun dari remote Ini kita bisa naik dan turun Dari remote Ini ya Kameranya bagus temen-temen Kameranya bagus Untuk drone MX10 Atau P10 Ya, keren sih Kameranya nih Wow Wow Terang ya Terang ya Kameranya terang Kita akan arahkan ke sana Nah temen-temen Oke Mantap Oke Keren banget drone-nya Oke Oke Kita akan coba belusukan dulu Belusukan Ini di speed 1 ya Speed 1 Dia anteng banget di speed 1 Speed 1 nya anteng banget Wah Akan ini Ngelawan angin Drone gak bisa maju temen-temen Ini saya gerakin maju Tapi drone gak bisa maju Kita pindah aja ke speed 2 Wahim Oke Jadi speed 2 Dia baru bisa maju ya Oke ini cukup banget buat kalian ya Untuk Mencari hasil kamera Dengan kualitas yang lumayan oke Di harga 300 ribuan Ya Kalau kameranya Ini menurut saya Drone yang kayak ROX M23 Sama Apa Di harga yang setara Kalah sama ini Kalau ROX M23 Dia kameranya jelo ya Dia kameranya agak jelo Bergetar Tapi ini gak bagus Ini Nah dijamin Harga 300 ribuan Ini Termasuk drone dengan kamera bagus ya Di 300 ribuan Ini Termasuk drone dengan kamera yang bagus Ya Ini Oke Mantap ya Cuma itu aja Kurangnya Belum optical flow Tapi kalau misalnya Kita ganti modul dengan optical flow Juga bisa Karena dia udah Punya 4 pin ya Karena drone ini Sudah punya 4 pin Jadi Kalau misalnya Kalian mau ganti Dengan optical flow Modul optical flow Itu bisa Bisa banget Karena basicnya Memang dia udah Bisa dibikin Untuk optical flow ya Oke Nih ya Keren kameranya Oke Mantap banget Untuk drone nya Oke Oke Dia mundur Walaupun agak telat responnya Walaupun agak telat responnya Ya Kita coba Kita coba lagi Kita coba lagi Kita coba lagi Oh ya Dia mundur ya teman-teman Dia mundur langsung secara otomatis ya Tapi untuk responnya Agak telat Agak telat Jadi Udah Mau hampir nabrak Baru dia Merespon untuk sensor Anti nabraknya Oke teman-teman Ini menurut saya Bagus banget ya Untuk hasil kameranya Terang banget teman-teman Terang dan lumayan cukup tajam sih Untuk pesaing-pesaingnya Di harga yang sama Ini menurut saya Bagus ya Bagus teman-teman Untuk ROG M23 Dan yang lainnya Ini kalah ya Sama kamera si P10 ini Oke ini Kalau kalian ingin Sama drone ini Silahkan klik aja link yang ada di deskripsi 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 Nanti saya kasih link Dari Shopee dan dari Tiktok Silahkan Kalau kalian kepingin ya Mungkin kalian ada voucher Di salah satu platformnya Langsung klik aja di Shopee atau di Tiktok Tapi kalau di Tiktok Nanti masuknya ke VT saya ya Atau ke video saya Jadi kalau mau beli Nanti masuk ke keranjang kuning Yang ada di sudut bawah video Tiktok saya itu Nanti belinya di situ aja ya Oke Terima kasih udah menonton Ini drone keren banget Harga murah ya Desain juga oke banget Saya suka banget sama desainnya Sama desainnya Saya suka banget Oke terima kasih teman-teman Sudah menonton Jangan lupa subscribe Like dan share Dan jangan lupa juga follow akun Tiktok saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dron P10 mantap keren Tiktok 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 Tiktok